Tau nggak, di setetes air yang kelihatan jernih, ternyata ada ribuan makhluk hidup kecil? Dulu, manusia nggak tahu sama sekali dunia mikro itu ada. Sampai seorang pedagang kain dari Belanda membuka mata dunia. Apa yang sebenarnya ia lihat di balik lensa kecilnya? Yuk, kita lihat dunia tak terlihat lewat mata penemu mikroskop pertama. Di abad ke-17, sebuah toko kain di kota kecil Delft, Belanda, lahir seorang pria tanpa gelar ilmiah yang membuka jendela menuju alam yang tak kasat mata. Tahun 1670-an, Anthony van Leeuwenhoek bukan ilmuwan, ia pedagang kain, namun rasa ingin tahunya luar biasa. Untuk menilai kualitas benang, ia membuat lensa pembesar sederhana. Dari sinilah, kisah penemuan besar dimulai. Leeuwenhoek menyempurnakan teknik penggosokan kaca hingga menciptakan lensa yang mampu memperbesar lebih dari 200 kali terbaik di zamannya. Mikroskop buatannya kecil, namun membuka dunia besar di dalam setetes air. Ketika ia menatap setetes air hujan, Leeuwenhoek melihat makhluk kecil bergerak. Ia menyebutnya animal kuls, makhluk hidup yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Ia menemukan bakteri, sperma, sel darah merah, dan serat otot menjadi orang pertama yang menyaksikan kehidupan mikroskopis. Leeuwenhoek menulis lebih dari 300 surat ke Royal Society di London menggambarkan hasil pengamatannya dengan detail yang menakjubkan. Awalnya banyak yang meragukan, tapi akhirnya, dunia ilmiah pun mengakui. Ia telah membuka mata kita terhadap dunia baru. Anthony van Leeuwenhoek meninggal di Delft tahun 1723. Namun, setiap kali seorang ilmuwan menatap ke mikroskop, mereka melihat melalui mata yang sama, mata seorang pedagang kain yang tak berhenti ingin tahu. Dari tangan sederhana, lahirlah dunia mikrobiologi yang menyelamatkan jutaan nyawa.